Pemerintah Kota Bengkulu akan membayarkan gaji 13 ASN Kota Bengkulu pada pekan depan. Hal ini setelah Pemkot mendapatkan Juklak dan Juknis dari pusat dalam pencairan gaji 13 tersebut. Dikatakan asisten satu pemerintah kota saat ini seluruh anggaran untuk pembayaran gaji 13 tersebut sudah tersedia. Sementara itu alokasi dana yang disiapkan untuk pembayaran gaji 13 ASN Kota sekitar 28 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk membayar gaji 13, 4.600 ASN di Kota Bengkulu. Ditambahkan eko, pembayaran gaji 13 ini kepada ASN diprioritaskan untuk keperluan anak untuk memasuki tahun ajaran baru sekolah. Karenanya para ASN diharapkan dapat memanfaatkan dana yang sudah diberikan pemerintah ini sebijak mungkin. Gaji untuk gaji 13 ya itu sesuai dengan petunjuk dari pusat insya Allah di bulan Juni. Itu sudah tersedia anggaran Pak? Sudah. Kalau di Pemkot sendiri kemungkinan minggu keberapa? Kita akan mungkin pokoknya secepatnya ya, artinya sesuai dengan regulasi yang diberikan, kemudian proses administrasi dan sebagainya kita sampaikan kepada Pemkot untuk menyiapkan dan insya Allah tidak akan mengalami perubahan ataupun mengalami persoal-persoal teknis. Di minggu pertama bisa jadi? Bisa jadi di minggu pertama. Berbeda dari kalangan ASN, pegawai tidak tetap, pemerintah tidak menerima gaji 13 karena tak ada regulasi yang mengaturnya. Ferdi Duyansyah, RBTV melaporkan.